Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain beberapa modul magisk dan disini kita cobain modul magisk buat settingan seperti iPhone ya disini ada modul sensitif iPhone disini kita kombinasi beberapa modul touch iPhone dan kita pakai buat ngegamenya pakai extreme gaming dan unlock Max xvsn graphic ya dan disini touch iPhone ini mantep smooth enak-enak ya buat sensitif layarnya jadi buat yang layarnya agak kurang sensitif mungkin bisa cobain pakai ini ya buat yang suka sensitif ataupun layar licen guys dan sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu let's go Oh ya modul ini universal bisa dicobain di device yang lain dan kita tes di Android 12px experience ya oke Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magisk ya sebelumnya kita pernah tes beberapa modul magisk untuk game dan sekarang kita akan cobain tambahin buat sensitif touch iPhone ya di sini kita ada siapin filenya guys touch iPhone ya touch iPhone blablabla dan ini sepertinya magisk file kalau bukan magisk file berarti via dprp cuma kita tes di magisk dulu dan sebelumnya kita sudah install magisk dan beberapa modulnya ya di sini kita pakai magisk versi 23.0 dan disarainin pakai magisk versi yang terbaru juga guys ini karena support dari Android 12 ya Android 12 juga support guys dan kali ini kita akan cobain touch touch iPhone iPhone ya jadi nggak tahu tapi ini lumayan enak sih untuk touch screennya ntar kita tes sekalian Hai Oke kita tes lihatin trolling testnya juga sebelumnya guys touch iPhone dan performa grafiknya mantep Hai 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 Oke disini sudah satu menit kita tes dan kita tes yang lain juga ya kita tes pasang modulnya dulu touch iphone dan ini untuk performa juga pakai modul yang lainnya smut parah mantap ya Oke kayak gini guys untuk modulnya touch iphone dan performa performanya kita pakai modul yang ini ya Xtreme gaming dan unlock max fpsn graphic ini ya guys ya Oke kita tinggal restart aja biar aktifin modulnya dan nanti kita lihatin lagi ya di modul ini aman enggak bikin botlob guys Terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Oke guys jadi setelah kita restart jadi kita skip ya setelah kita restart disini masih aman enggak bikin burlap dan kalau misalkan kalian takut burlap dan takut burlap dan beneran burlap kalian bisa komen aja di komentar kita bantuin cara fixnya bisa hapus file-nya via TWRP ya hapus modulnya via TWRP dan disini aman untuk flashing modul magesnya Oke disini kita lihat Xtreme gaming sudah aktif touch iphone dan unlock max fps ya ini untuk touch screennya lebih parah semut parah dan ini kita pakai yang buat ngegamenya tambah Xtreme gaming dan unlock max fps ini kita kombinasi dua modul antiga modul ini jadinya ya Oke disini layar juga makin enak makin enak sih kalau saya rasa ya sensitifnya mantep dan buat kalian yang lemot lemot dalai untuk di touch screennya kalian bisa cobain aja modul touch iphone nya dan kita sekalian tes trolling testnya juga guys kalian bisa lihateta Oke disini masih stabil ya, masih aman Masih aman untuk performanya disini guys, jadi kalian bisa coba aja modul dari 3 nih Touch iPhone, XR Gaming dan Unlock Max FVSN Graphic ya Mantep, enak Layar gak sensitif, gak bikin ngebug Dan disini double tap nya gak ada ya, tapi harusnya gak ngebug Dan kita tesnya di game PUBG ya, kalian bisa tes di game mana pun bebas Tapi kita tes disini di PUBG Mobile ya Oke kita skip aja bagiannya nih Oke guys, jadi disini untuk nge game disini sampai 39 derajat ya, masih aman gak bikin cepet panas sih Kalau anget sih ya wajar, kalau main game wajar anget ya, cuma kalau cepet panas sih kayaknya masih aman disini gak terlalu cepet panas 39 derajat ini masih aman, standar Kalau di atas 44 biasanya baru panas guys, 42 sampai 44 ke atas itu panas kalau main bentar Tapi ini masih aman untuk di modul-modul ini ya Oke kalian bisa cobain aja modul ini dan ini aman universal yang bisa di device yang lain Yang penting sudah terinstall magisk dan disarankan pakai magisk yang terbaru guys Oke gitu doang review singkatnya, buat kalian suka video ini, jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih telah menonton!